Ringkasan materi soal dan pendalaman Untuk one A. Ciri khusus pada makhluk hidup Satu ciri khusus pada hewan A. Mempunyai lidah panjang dan lengket Contoh hewan yang mempunyai lidah panjang dan lengket Yaitu bunglon dan landak semut Lidah panjang dan lengket berguna untuk menangkap mangsa B. Mempunyai kemampuan ekolokasi Contoh hewan yang mempunyai kemampuan Ekolokasi yaitu kalelawar Kemampuan ekolokasi berguna untuk mendeteksi benda di tempat gelap C. Mempunyai kulit berduri Contoh hewan yang mempunyai kulit berduri yaitu landak Kulit berduri berguna sebagai alat pertahanan diri D. Mempunyai jari kaki berselaput Contoh hewan yang mempunyai jari kaki berselaput yaitu Itik, katak, dan angsa Jari kaki berselaput berguna untuk berenang E. Menyemprotkan cairan hitam seperti tinta Contoh hewan yang menyemprotkan cairan hitam seperti tinta Yaitu cumi-cumi dan gurita Hewan-hewan yang menyemprotkan cairan hitam seperti tinta untuk menyelamatkan diri dari musuh F. Mempunyai rangka luar Contoh hewan yang mempunyai rangka luar yaitu kepiding dan udang Rangka luar berguna untuk melindungi tubuh G. Mempunyai bantalan perekat pada telapak kakinya Contoh hewan yang mempunyai bantalan perekat pada telapak kakinya yaitu cecak dan tokek Bantalan perekat pada telapak kaki berguna untuk merayap di dinding H. Mempunyai mata dan pendengaran yang tajam Contoh hewan yang mempunyai mata dan pendengaran yang tajam yaitu burung hantu Mata dan pendengaran yang tajam berguna untuk mencari makan pada malam hari I. Mempunyai punok Contoh hewan yang mempunyai punok adalah untah Punok berguna sebagai tempat menyimpan makanan cadangan yang berupa lemak C. Mengeluarkan bau menyengat Contoh hewan yang mengeluarkan bau menyengat yaitu walang sangit dan singgung Bau menyengat berguna untuk mengusir musuhnya K. Mempunyai sangat beracun Contoh hewan yang mempunyai sangat beracun yaitu lebah dan kalah jengking Sangat beracun berguna untuk melindungi diri dari musuhnya 2. Ciri khusus pada tumbuhan A. Mempunyai akar dan batang berungga berisi udara Contoh tumbuhan yang mempunyai akar dan batang berungga yaitu teratai dan enceng gondok Akar dan batang berungga berisi udara agar tanaman teratai dan enceng gondok dapat berterapung di air B. Mempunyai daun lebar dan tipis Contoh tumbuhan yang berdaun lebar dan tipis yaitu talas dan teratai Daun lebar dan tipis berguna untuk mempercepat penguapan air C. Bunganya berbau busuk Contoh tumbuhan yang bunganya berbau busuk yaitu rafflesia Dan bunga bangke Bunga berbau busuk berguna untuk menarik serangga yang akan membantu penyerbukan D. Berdaun kecil menyerupai duri Contoh tumbuhan yang berdaun kecil menyerupai duri yaitu kaktus Kaktus mempunyai daun kecil menyerupai duri berguna untuk mengurangi penguapan air E. Menghasilkan cairan untuk mencernas serangga Contoh tumbuhan yang menghasilkan cairan untuk mencernas serangga yaitu kantong semar dan tumbuhan Venus Contoh soal 1. Cecak mempunyai bantalan perkat di telapak kakinya Bantalan perkat tersebut berguna untuk merayap di dinding 2. Tumbuhan teratai mempunyai batang berongga yang berfungsi untuk A. Memudahkan penguapan B. Menyimpan air C. Menyimpan makanan cadangan D. Memudahkan mengapung di air Jawabnya adalah D. Rungga padat Batang tumbuhan teratai mengakibatkan batangnya menjadi ringan Dengan demikian, tumbuhan teratai dapat terapung di permukaan air Penguapan air dari tubuh tumbuhan teratai terutama melalui permukaan daunnya yang lebar Batang tumbuhan teratai tidak berfungsi untuk menyimpan air atau makanan cadangan B. Dasar pengelompokan makhluk hidup 1. Pengelompokan hewan Berdasarkan jenis makanannya Hewan dikelompokkan menjadi 2 herbivora Yaitu hewan pemakan tumbuhan Contoh sapi, kambing, dan kelinci 2. Karnivora Hewan pemakan daging Atau hewan lain Yaitu pemakan daging atau hewan yang lain Contoh serigala dan burung elang Omnivora Hewan yang pemakan tumbuhan dan hewan lain Contoh ayam, itik, dan tikus C. B. Berdasarkan tempat hidupnya Hewan dikelompokkan menjadi 3 Yaitu Hewan hidup di darat Hewan hidup di air Dan hewan hidup di darat dan air Contoh di darat yaitu Cacing, kambing, harimau, dan onta Hewan yang hidup di air Contohnya ikan, udang, dan cumi-cumi Hewan yang hidup di darat dan di air Contohnya katak dan buaya C. Berdasarkan penutup tubuhnya Hewan dikelompokkan menjadi 4 Yaitu Hewan bersisik Contoh ikan dan ular Hewan berbulu Contoh burung dan ayam Hewan berlendir Contoh cacing dan ikan lele Hewan berambut Contoh kera dan kucing D. Berdasarkan alat geraknya Hewan dikelompokkan menjadi 4 1. Bergerak menggunakan kaki Contoh gajah dan itik 2. Bergerak dan menggunakan sayap Contoh belalang dan burung 3. Bergerak menggunakan perut Contoh Bekica dan ular Bergerak menggunakan perut dan kaki Contoh Buaya dan K Dal E. Berdasarkan cara berkembang biakannya Hewan dikelompokkan menjadi 3 Ovipar, Vivipar, dan Ovovivipar Ovipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur Contoh buaya, itik, dan penyu Vivipar, hewan yang berkembang biak dengan cara beranak dan melahirkan Contoh Paus, lumba-lumba, kelelawar, dan kelinci Ovovivipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan Contoh beberapa jenis kadal dan ular 2. Pengelompokan tumbuhan Berdasarkan bentuk tulang daunnya Tumbuhan dikelompokkan menjadi 4 Tulang daun menyirip Tulang daun melengkung Tulang daun menjari Dan tulang daun sejajar Tulang daun menyirip Contoh daun mangga dan daun jambu Tulang daun melengkung Contoh daun waru dan daun sirih Tulang daun menjari Contoh daun pepaya dan daun singkong Contoh daun sejajar Contohnya daun tepu dan daun jagung B. Berdasarkan tempat hidupnya Tumbuhan dikelompokkan menjadi 3 Yaitu tumbuhan hidup di darat Air Dan menempel pada tumbuhan lain Hidup di darat contohnya Padi, jagung, dan rambutan Dan lain-lain Tumbuhan yang hidup di air contohnya Enceng, gondok, dan terate Tumbuhan yang hidup menempel pada tumbuhan lain Contohnya benalu dan angkrek C. Berdasarkan bentuk akarnya Tumbuhan dikelompokkan menjadi 2 Berakar tunggang dan berakar serabut Berakar tunggang contohnya bayam, jambu, dan mangga Berakar serabut contohnya padi, tepu, dan jagung C. Manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia Manfaat tumbuhan bagi manusia yaitu Sebagai bahan makanan Bahan sandang Bahan bangunan Bahan obat Penghasil minyak asiri Kemudian bahan baku industri Kemudian bahan pewarna alami Dan bahan penyedap masakan Sedangkan manfaat bagi Manfaat hewan bagi manusia yaitu Yang pertama penghasil bahan pangan Yang kedua penghasil bahan sandang Kita jelaskan untuk Manfaat tumbuhan bagi manusia Yang pertama bahan makanan Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan Antara lain Batang daun, bunga, buah, dan biji Contoh batang sagu, daun pepaya, bunga turi, buah mangga, buah belimbing, biji padi, dan biji kedelai B. Sebagai bahan sandang Bahan sandang yang berasal dari tumbuhan Contohnya kain katun Kain ini terbuat dari serat kapas C. Bahan bangunan Kusen dan tiang penyangga Dari pintu Merupakan unsur atau bagian bangunan rumah atau gedung Bagian bangunan ini dapat terbuat dari berbagai macam kayu Contoh kayu dari pohon jatuh, jati, pohon kelapa, dan pohon meranti D. Bahan obat Sebagian besar tumbuhan berkasih sebagai obat Contoh penggunaan bagian tumbuhan sebagai obat adalah sebagai berikut Yang pertama daun ciri untuk mengobati gatal-gatal Akar alang-alang digunakan mengobati panas dalam Kulit batang kina untuk mengabati penyakit malaria Buah mentimun untuk menurunkan tekanan darah tinggi Bunga melati untuk mengobati demam Daun kumis kucing untuk mengobati batu ginjal Daun jambu biji untuk mengobati diare Daun apokat untuk mengobati darah tinggi juga E. Penghasil minyak asiri Minyak asiri sering dimanfaatkan dalam industri parfum, kosmetik, makanan, atau minuman Minyak asiri dapat digunakan sebagai pewangi atau penguat rasa Contoh tumbuhan menghasil minyak asiri yaitu kayu putih dan serai F. Bahan baku industri Contoh bahan baku industri yang dihasilkan tumbuhan adalah Getah karet digunakan dalam industri ban Getah pinus dibuat sebagai terpentin dalam industri cat Buah kelapa sawit digunakan sebagai industri minyak goreng G. Bahan pewarna alami Bagian tumbuhan yang mempunyai bahan pewarna sebagai berikut Kunyit sebagai pewarna kuning Daun juji atau daun pandan berfungsi sebagai pewarna hijau B. Bid dan kubis ungu sebagai pewarna ungu Wartel sebagai pewarna oring atau jingga Cabai sebagai pewarna merah H. Bahan penyedap masakan Contoh Lada pala cengkeh serai dan jahe Yang kedua manfaat hiyuan bagi manusia A. Penghasil bahan pangan Iwan dapat menghasilkan bahan makanan Berupa daging telur dan susu Daging antara lain berasal dari ayam, sapi, ikan, dan kambing Telur antara lain berasal dari ayam, itik, dan burung puyuh Susu antara lain berasal dari sapi dan kambing etawa B. Penghasil bahan sandang Beberapa bahan sandang berasal dari hewan Kain sutra berasal dari serat kepompong Ulat sutra dan bol berasal dari serat rambut domba Kulit sapi dan kerbau dapat dimanfaatkan untuk membuat jaket D. Tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan langka Pelestarian hewan dan tumbuhan merupakan usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan Agar tidak punah Tindakan ini dilakukan agar manusia tetap dapat memanfaatkan hewan dan tumbuhan Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Pelestarian hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup generasi manusia Pada saat ini maupun pada saat yang akan datang Beberapa upaya pelestarian hewan dan tumbuhan langka sebagai berikut 1. Melakukan penangkaran hewan-hewan langka Dan menanam pipit tumbuhan yang sudah langka Pipit tumbuhan tersebut dapat ditanam dalam program reboisasi Untuk mengisi lahan-lahan kosong 2. Mendirikan tempat-tempat perlindungan tumbuhan dan hewan langka Misal suwaka margasatwa, cagar alam, kebun binatang, kebun raya, dan taman nasional Suwaka margasatwa adalah suatu kawasan yang melindungi hewan-hewan langka Yang hidup di dalamnya cagar alam adalah Suatu kawasan yang melindungi jenis tumbuhan langka yang hidup di dalamnya Kebun binatang adalah suatu kawasan untuk melestarikan satwa-satwa langka Dari berbagai daerah Kebun raya adalah suatu kawasan untuk melestarikan tumbuhan-tumbuhan dari berbagai daerah Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli Yang digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan Beberapa tempat perlindungan beserta jenis tumbuhan dan hewan yang dilindungi Sebagai berikut Yang pertama Suwaka margasatwa dano sentarum di Di mana? Kalimantan? Barat Hewan yang dilindungi antara lain ikan arwana, ikan belida, burung rangkong, buaya muara, dan orangutan B. Cagar alam Dr. Muhammad Hatta di Sumatera Barat Tumbuhan yang dilindungi antara lain rafflesia Kemudian amorpopalus dan eugenia C. Kebun binatang gembira loka di Yogyakarta Hewan yang dilestarikan antara lain gajah, unta, kura-kura, dan tapir Kebun raya Bogor di Bogor Tumbuhan yang dilestarikan antara lain berbagai jenis tumbuhan paku dan anggrek Kantong semar serta amopor palus E. Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur Tumbuhan yang dilindungi antara lain kayu hitam dan bayur Hewan yang dilindungi yaitu komodo Tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan langka sebagai berikut 1. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi ini tetap berjalan dengan baik 2. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat Misalnya untuk bahan bangunan, makanan, dan obat-obatan 4. Menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan adanya berbagai jenis pohon 5. Dapat dimanfaatkan sebagai tempat hiburan dengan membuat rumah rekreasi atau kebun binatang Kompetensi 2. Memahami perkembang biakan hewan dan tumbuhan serta daur hidup hewan A. Perkembang biakan tumbuhan dan hewan Perkembang biakan tumbuhan Yang pertama, perkembang biakan tumbuhan secara generatif Yang kedua, perkembang biakan tumbuhan secara vegetatif A. Secara generatif Selalu diawali dengan penyerbukan pada bunga Penyerbukan yaitu menempelnya serbuk sari di kepala putih Bagian-bagian dari bunga Lihat di gambar halaman 184 Benang sari, putih, dasar bunga, mahkota bunga, kelopak bunga, dan ada tanggai bunga Penyerbukan kemudian diikuti dengan proses pembuahan dan proses terbentuknya biji Contoh tumbuhan yang berkembang biakan dengan cara ini antara lain mangga, jeruk, dan jambu B. Perkembang biakan tumbuhan secara vegetatif Perkembang biakan tumbuhan dapat berlangsung secara alami dan buatan Alat perkembang biakan vegetatif alami Tumbuhan sebagai berikut 1. Sepora Contoh pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku Jangan lihat gambar Tunas Contoh pada tumbuhan pisang, bambu, dan tebu 3. Tunas adventif Yaitu tunas pada sukun, cemara, dan cocor bebek 4. Umbi batang Contoh pada ubi jalar, gembili, dan kentang 5. Umbi lapis Contoh pada bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung 6. Akar tinggal Contoh pada jai, kunyit, dan lengkuas 7. Geragih Contoh pada arbe, pegagan, dan semanggi Beberapa teknik perbanyakan tumbuhan Perkembang biakan vegetatif Buatan dapat dilakukan dengan cara berikut Yang pertama, mencangkok Tumbuhan yang dapat diperbanyak dengan cara dicangkok Antara lain, mangga, gedondong, rambutan, dan sawo Cara mencangkok yaitu Batang yang akan dicangkok Dibersihkan kulitnya dan cambiumnya Kemudian tanah dibungkus Dan tiap hari diberikan tetesan air Sampai keluar akar Yang kedua, stek Tumbuhan yang dapat diperbanyak dengan cara stek Antara lain, cocor bebek Tebu, singkong, dan sirih Tiga, merunduk Tumbuhan yang dapat diperbanyak dengan cara merunduk Antara lain, melati Apel, dan alamanda Yang kedua, perkembang biakan hewan Perkembang biakan hewan secara generatif Perkembang biakan hewan secara generatif Dapat dilakukan dengan cara bertelur melahirkan Serta bertelur melahirkan Melahirkan Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut Ovifar Ciri hewan ovifar yaitu Berkembangnya embryo berlangsung di dalam telur Hingga menetas Telur tersebut Menetas di luar tubuh induknya Hewan yang berkembang biak dengan cara ini Yaitu berbagai jenis ikan Katak Berbagai jenis burung Contohnya ayam, itik, dan burung bio Dan beberapa reptil Contoh, ular kobra, kura-kura, buaya, dan cecak Yang kedua, melahirkan Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut Vivipar Oh maaf, yang pertama tadi Bertelur Kedua, melahirkan Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut Vivipar Hewan yang melahirkan biasanya mempunyai ciri berdaun telinga Bernapas menggunakan paru-paru Dan memiliki puting susu Hewan yang berkembang biak dengan cara ini disebut juga Mamalia Karena memiliki kelenjar susu Contoh, tikus, kelinci, kuda, dan lumba-lumba Yang ketiga, bertelur melahirkan Contoh, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan disebut Ovovivipar Hewan ini bertelur dan embryonya berkembang di dalam tubuhnya hingga menetas Setelah menetas, tumbuhan baru tersebut keluar dari tubuh induk Contoh, ular buah, ular piton, dan ular sanca B. Perkembang biakkan hewan secara vegetatif Perkembang biakkan hewan secara vegetatif dapat dilakukan dengan cara fragmentasi Dan membentukkan tunas Hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi pemotongan tubuh Membentuk individu baru dari bagian potongan tubuh Contoh, planaria atau cacing pipe Yang kedua, dengan tunas Tunas terbentuk dari dinding tubuh induk yang menonjol Contoh, hewan yang berkembang biak dengan tunas Yaitu hidra dan anemon laut Perkembangan fisik pada masa puber Masa puber merupakan masa peralian dari anak-anak menjadi dewasa Pada umumnya, masa puber terjadi pada usia 11 hingga 13 tahun Masa puber ditandai dengan adanya perkembangan fisik pada tubuh manusia Berikut ini ciri-ciri perkembangan fisik antara anak perempuan dan anak laki-laki pada masa puber Satu ciri-ciri perkembangan fisik pada anak perempuan Sebagai berikut Bingung melebar dan membesar Dua, payudara membesar Tiga, tumbuh rambut di sekitar ketiak dan kemaluan Tumbuh jerawat E, mengalami menstruasi Ciri-ciri perkembangan fisik anak laki-laki sebagai berikut Pundak dan dada bertambah lebar Tumbuh jakun Suara semakin berat D, tumbuh rambut di sekitar ketiak dan kemaluan Tumbuh jerawat Mengalami mimpi basah C, daur hidup hewan Semua makhluk hidup mengalami siklus hidup Atau daur hidup Daur hidup hewan dimulai dari lahir Atau menetas Kemudian tumbuh membesar Hingga akhirnya mati Hewan yang memiliki daur hidup yang beragam Ada hewan yang mengalami daur hidup Tidak mengalami perubahan bentuk Bentuk hewan muda Sama dengan hewan dewasa Namun ada juga hewan yang Dalam daur hidupnya mengalami perubahan bentuk Bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan dewasanya Perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa disebut metamorfosis Daur hidup hewan tanpa metamorfosis Kebanyakan hewan tidak mengalami metamorfosis selama daur hidupnya Misalnya kucing Ketika dilahirkan bentuk tubuh kucing sama dengan induknya Anak kucing hanya mengalami perubahan ukuran tubuh saja Hingga menjadi dewasa Yang kedua daur hidup hewan dengan metamorfosis Metamorfosis Berdasarkan perubahan bentuk hewan Metamorfosis dibagi menjadi metamorfosis sempurna Dan metamorfosis tidak sempurna Metamorfosis sempurna Pada metamorfosis sempurna Bentuk hewan yang baru menetas Berbeda dengan induknya Metamorfosis sempurna Terjadi pada beberapa hewan Diantaranya kupu-kupu Katak dan lalat Contoh untuk kupu-kupu Kupu-kupu dewasa bertelur Telur kemudian menjadi ulat Ulat menjadi kepompong Kepompong menjadi kupu-kupu Daur hidup katak Katak dewasa bertelur Menjadi berudu Berudu menjadi berudu berekor Kemudian menjadi katak muda Dan katak dewasa Metamorfosis tidak sempurna Pada metamorfosis tidak sempurna Bentuk hewan yang baru menetas Mirip dengan induknya Namun ada bagian-bagian tubuh Yang belum terbentuk Misalnya sayap Metamorfosis tidak sempurna Terjadi pada beberapa hewan Contoh jangkrik, kecoak, dan belalang Contoh jangkrik, kecoak, dan belalang